Musik Saya berada di kota Hongkong, kota yang modern, dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit. Indahnya adalah dari kota ini, bukitnya ada, pantainya ada, membuat panoramanya indah sekali. Dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi untuk Anda. Zaman ini berubah luar biasa, semuanya menjadi mudah. Mudah berkomunikasi, mudah punya teman, tapi ternyata ada dampak negatifnya juga. Karena mudah mengakses ponografi, mudah cari teman selingkuh. Kalau yang mudah-mudah ya, mudah cari pasangan, bukan selingkuh ya, nikah aja belum gitu ya, untuk free sex. Maka ini zaman dimana memang menyenangkan luar biasa, tapi juga berbahaya luar biasa, merusak sendi-sendi keluarga. Nah, gimana dalam zaman seperti ini, kita masih bisa memiliki keluarga yang bahagia dan mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Zaman ini berubah luar biasa. Pada zaman dulu, wah, orang tua itu betul-betul menjaga kegadisan anaknya. Jadi kalau anaknya mau pergi camping, pergi liburan bersama temannya, wah, hati-hati ya, begini, begini, begini. Wah, zaman sekarang lain lagi gitu ya, terutama di negara-negara maju atau modern. Ketika anak gadisnya mau pergi camping, mau pergi liburan, wah, jangan lupa ya bawa kondom gitu ya, jangan lupa ya kalau nanti dia mau ngajak, kamu suruh dia pakai kondom ya, jangan sampai hamil. Wah, ini, ini nasihat yang sudah terlalu jauh berbeda. Nah, tapi sadarilah itulah zaman ini. Karena itu gimana caranya kita mendidik di zaman ini dan tetap punya anak-anak yang luar biasa. Mendidik anak di era seks yang bebas ini saya kasih kesaksian. Nah, anak saya itu sekolah di Singapura dan dia punya teman dari Amerika, dia pergi ke tuklan pelajar ke Eropa, ke Jerman. Waduh, itu temannya kalau sudah pesta malam minggu pada nge-seks semuanya. Nah, kenapa anak saya tidak ikut? Dari kecil saya ajari mereka takut akan Tuhan bahwa orang yang menjaga kekudusan itu otaknya lebih hebat. Kenapa lebih hebat? Karena pornografi itu memenuhi memori otak, memenuhi hard disk otak. Ketika anak saya pun punya teman-teman seperti itu, dia tidak ikut seperti itu. Saya punya filosofi bahwa ayam itu bergaul dengan ayam dan Raja Wali bergaul dengan Raja Wali. Orang-orang kudus bergaul dengan orang kudus, yang cemar bergaul dengan cemar. Jadi, yang penting kita mendidik anak kita untuk percaya Tuhan, mengenal Tuhan, bahkan terlebih lagi bergaul dalam Tuhan dengan kesehariannya. Dia bangun tidur, dia saat teduh, dia berbuat baik, dia punya teman seperti itu. Dia punya teman juga yang tidak seperti itu, yang free sex begitu, tapi dia tahu bahwa itu tidak benar. Nah, kalau anak punya prinsip seperti ini, maka kami merasa nyaman, merasa aman. Wah, keluar negeri tidak apa-apa, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Di zaman di mana orang seks bebas itu biasa, kami ajari anak-anak kami. Saya kasih juga logika dan kesaksian dari hidup kami. Saya bilang sama anak saya, saya menikah 24 tahun. Kami pernah bertengkar soal keuangan, soal prioritas, pernah bertengkar soal nolong adik dan sebagainya. Tapi kami tidak pernah bertengkar karena cemburu. Nah, kenapa 24 tahun menikah tidak pernah bertengkar karena cemburu? Karena kami percaya. Kenapa percaya? Karena selama pacaran 6 tahun, kami menjaga kekudusan, istri saya menjaga kegadisan. Kami tidak masuk areal-areal yang terlarang. Ini membuat kami percaya luar biasa dan membuat pernikahan 24 tahun tidak bertengkar karena cemburu. Nah, itu menginspirasi anak saya bahwa, wah, kalau begitu saya mau juga nanti suatu saat punya pernikahan yang bahagia. Saya bernasar, kata anak saya, untuk menjaga kegadisan saya. Nah, karena itu didik anak Anda dengan bijak, didik anak Anda dengan logika, dengan pola pikir, dan terlebih lagi dengan keteladanan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Hong Kong. Salam dasyat luar biasa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!